guys kali ini Zaki mau membagikan tutorial memasak paha donat jadi simak terus ya seperti biasa guys membuatnya itu sangat gampang yang pertama kita siapkan wadah terlebih dulu terus kita campurkan tepung terigu ya guys jangan lupa tepung terigu terus kita masukkan gula pasir guys jangan lupa dimasukkan gula pasir terus selanjutnya ada fermipan fermipan itu khusus pengembang ya guys ini ragi instan ya guys jangan lupa kita masukkan fermipan udah ada banyak maksudnya lagi pengembang itu ada banyak ada mereknya ini merek fermipan ada mauripan ada angel dan sebagainya nah itu banyak banget guys yang mau curah juga ada ya guys itu lebih murah harganya kalau disaki disini fermipan itu harganya 4000-an kalau lebih banyak itu lebih murah ya guys terus kita masukkan satu butir kuning telur ingat satu butir kuning telurnya aja ya guys oke terus selanjutnya guys kita ngaduknya dengan spatula sampai rata ya guys sembari sampai rata seperti ini kita masukkan air es jadi ini Pak Zaki disini pakai air es kita masuknya masukannya itu secukupnya aja ya guys jangan kebanyakan jangan kelempekan juga tapi disini Zaki nggak pakai takaran makanya itu sesuai tepung keadaan tepung soalnya beda merek beda kualitas dan sampai setengah rata seperti ini atau setengah sekali seperti ini kita masukkan dua sendok makan ingat hanya dua sendok makan margarin ya tanpa dicairkan kita masukkan terus kita uleni sampai benar-benar rata nanti setelah rata ingat setelah rata nanti kita proofing satu kali biar dia ngembang itu sangat gampang sangat mudah itu resep yang sangat simple dan seperti ini guys hasilnya kalau udah lembut ayah udah lumut maaf kalau udah elastis atau kalau udah kalis itu dipegang tangan itu enggak lengket terus kita proofing tutup pakai kain sediamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonan ngembang dan guys seperti ini hasilnya guys kalau udah apa diberi satu kali dia akan tinggi dua kali lipat terus kita kempeskan kita uleni sebentar terus kita ada bentuk jadi bentuknya itu sangat gampang kita siapkan lidi atau tusukan sate terus kita pokoknya ikuti terus ya langkah-langkahnya ya pokoknya ya guys bentuk sebagus mungkin seindah mungkin yang kalian suka ini sakit diburu waktu jadi disambil dagang tak makannya enggak bisa bagus tadi terserah sih mau bagus atau enggak memang nanti juga dimakan ya guys tapi menurut selera aja ya guys jadi gini guys sebelum digoreng itu didiamkan selama 10 menit jaga jadi didiamkan selama 10 menit baru selalu digoreng dan terima kasih buat semua yang udah like comment dan subscribe tidak bisa dan sampai jumpa di video selanjutnya